Halo semua, selamat datang di Nisantara Art Festival. Kemari kita berkarya, selamat di rumah aja dengan inspirasi kebudayaan dari penjuru Nisantara. Hari ini kita akan membuat salah satu kerajinan asal Jawa Timur, yaitu damar kurung asli grisik dari kertas. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat damar kurung ini, teman-teman dapat menyiapkan pensil, penghapus, pewarna. Untuk pewarna dapat berupa pensil warna, crayon, atau puncak. Kita akan butuh spidol untuk menembalkan garis, dan ini juga tambahan jika teman-teman mau bereksperimen dengan glitter. Lalu kita butuh penggaris dan alat-alat pemotong seperti cutter ataupun gunting, serta perkat seperti double tape ataupun lem. Lalu teman-teman juga dapat mengunduh file template dari link yang disediakan di bawah, ataupun screenshot dari beberapa frame setelah ini. Untuk template lampion, teman-teman dapat print di kertas yang tipis atau kertas biasa sebanyak 2 kali, lalu di kertas yang sedikit tebal seperti karton atau duplek untuk template selanjutnya masing-masing 1 kali. Sekian alat yang akan kita gunakan nantinya. Nah pertama-tama kita akan siapkan rangkanya dengan menggunting balok-balok yang ada pada karton ini. Ada total 9 balok dengan ukuran yang sama. Nah teman-teman dapat menggunakan gunting atau cutter untuk melakukan ini. Hati-hati jangan sampai tergunting. Lalu kita lipat bagian-bagiannya yang sudah tertanda. Nah karena aku menggunakan dupleks, maka sedikit keras nih kertasnya untuk dilipatnya. Jika teman-teman merasa kesulitan dalam melipat karton yang kuat ini, teman-teman dapat menggunakan teknik scoring kertas. Yaitu kita menggunakan cutter untuk memotong sedikit permukaan area yang nantinya akan terlipat. Lakukan dengan lembut sehingga tidak semua area terpotong dan memberikan kita cukup retakan kertas untuk melipat area yang mau kita lipat. Sesudah itu, kita akan menggabungkan balok ini dengan double tape. Teman-teman juga dapat menggunakan lem sebagai pengganti double tape. Sekarang aku menembakkan double tape di area-area yang ingin aku sambungkan atau rekatkan. Setelah selesai mempersiapkan dengan double tape, sekarang aku menembakkan masing-masing areanya dan tadaaaah selesailah satu balok. Teman-teman akan melakukan hal yang sama sebanyak 8 kali lagi sehingga menjadikan hasil balok dengan ukuran sama ini menjadi total 9 balok kecil. Setelah 9 balok kecil selesai, sekarang kita akan memotong kerangka yang besar. Ada total 4 balok besar. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunting sesuai area. Melakukan scoring jika perlu. Lalu tempelkan bagian-bagian yang perlu ditempelkan sehingga membentuk suatu balok. Teman-teman akan melakukan hal ini sampai balok besar berjumlah 4 batang. Setelah itu, kita akan mempersiapkan layar pada lentera damar kurung. Teman-teman dapat menggunakan gunting maupun cutter untuk melakukan hal ini. Lakukan hal ini sampai kita mendapatkan 4 layar lentera. Nah, kurang lebih kita sudah mendapatkan bagian-bagian yang vital untuk lentera kita. Sekarang kita akan menyusun rangka dari lentera damar kurung ini. Kita akan menyatukan balok-balok yang tadi teman-teman sudah bentuk. Balok yang panjang berdiri vertikal, sementara balok kecil akan melintang horizontal. Teman-teman dapat menggunakan layar lentera teman-teman sebagai tolok ukur kemana rangka tersebut akan pergi. Teman-teman memiliki opsi untuk tiang balok tinggi berdiri kurang dari bentuk M. Bisa juga seperti ko yang menyusun tiang balok tinggi pas pada ujung M tepian pada atas lentera. Setelah itu, teman-teman dapat menyatukan balok-balok yang telah teman-teman susun dengan menggunakan perekat. Kali ini, aku menggunakan lem cair. Ulangi hal ini terus sampai teman-teman memiliki 4 balok tinggi dengan tempelan balok kecil di bagian atas dan bawah layar lentera. Setelah lem kering, teman-teman dapat menyusun rangkaian balok menjadi sebuah kurungan atau sangkar. Setelah puas dengan susunannya, teman-teman dapat menempelkan balok-balok kecil yang sudah tersusun dengan balok besar seperti contoh. Susun terus, tempelkan, dan tahan lemnya yang telah teman-teman aplikasikan. Untuk balok kecil terakhir, teman-teman dapat menempelkannya di bagian tengah rangka lentera. Setelah kering lemnya, maka rangka sudah bisa berdiri. Rangka ini menyerupai kurungan manuk atau sangkar burung yang kotak. Maka dari itu, nama lentera ini ada kurungnya. Akhirnya rangka lentera damar kurung kita sudah jadi. Sekarang saatnya kita berkreasi pada layar lentera kita. Teman-teman dapat menggambar menggunakan pensil terlebih dahulu, lalu bisa menebalkannya dengan spidol atau drawing pen jika teman-teman punya. Untuk layar pertama, aku ingin merayakan suasana buka puasa dan sahur. Damar kurung sendiri juga muncul sewaktu memasuki bulan puasa Ramadan dan juga sering digunakan untuk mainan arek-arek atau anak-anak resik. Nah, lentera ini juga sekarang digunakan sebagai ornamen penerangan, bisa di teras rumah, bisa di jalan raya. Sekarang ada yang sudah canggih pula dengan menggunakan material akrilik, sehingga lampion ini semakin tahan lama usianya. Damar kurung ini sendiri juga ikon tertua di kota resik. Dan sekarang ada festival damar kurung setiap tahunnya, di mana teman-teman dapat melihat kreasi teman-teman digresik di damar kurung ini dengan lukisan-lukisannya yang terang dan menarik. Tokoh sanggiman damar kurung yang populer dahulu, baik sekarang maupun dahulu adalah Mbah Mas Mundari. Karya Mbah Mas Mundari itu suka menyampaikan situasi sosial dari pengamatannya. Nah, kebanyakan tema yang diambil berupa pasar malam, kebudayaan setempat, lalu juga terkadang nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, damar kurung memiliki potensi yang luar biasa baik dari segi pengembangan cerita di dalam objek maupun dari tampilan visualnya sendiri. Di layar lainnya, aku ingin bercerita mengenai pasan bandeng di gresik. Gresik terkenal dengan bandengnya. Panen bandeng gresik selalu top lho kualitasnya. Sebagai bentuk apresiasi petani bandeng yang selalu giat mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan pasokan bandeng yang membuat kandungan gisi kita terpenuhi, maka di sini aku akan gambar beberapa ikan bandeng yang besar-besar. Selanjutnya, di layar berikutnya ada pencak macan. Kesenian tradisional gresik ini akhir-akhir ini dilestarikan dengan dibantu oleh klaster-klaster perusahaan di gresik. Pencak ini sangat populer karena semua kalangan bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jumlah pemeran yang penting berjumlah 6 orang. Ada yang jadi pendekar, lalu 2 genderuo, itu kayak hantu, lalu 1 ekor monyet, dan 2 ekor macan. Nah, yang satu macan kuning, yang satu macan putih. Pencak ini juga diiringi oleh musik-musik, bisa gendang, gong, lain-lain, pokoknya meriah. Pencak macan ini biasanya muncul untuk karak-karakan orang anten atau orang nikah. Nah, 2 macan ini itu sebagai simbol kedua pengantin, dan ini menceritakan harus pengantin ini keduanya tetap tawakal dan setia sama pasangan, dan satu dengan lainnya, meski banyak yang ganggu. Nah, kalau di sini dalam pencak macan, gangguannya itu berupa genderuo, terus juga monyet, monyet kan suka usil. Nah, disatukanlah di sini ke damar kurung, karena damar kurung sendiri sifatnya sebagai penerang cahaya, jadi cocoklah dengan keluarga kita, kehidupan keluarga, yang nantinya harus selalu penuh kompromis, supaya cahaya dalam keluarga tetap bersinar. Nah, layar terakhir untuk menutupi lentera kita, aku ingin mengambil ciri khas kotang grisik saja yang banyak ikannya. Oh iya, ditambahkan juga lah dengan simbol NAV atau Nesantara Art Festival juga, jadi ini memang dalam rangkaian Nesantara Art Festival. Setelah layar lentera kita semua selesai digambar, sekarang saatnya diwarnai. aku menggunakan spidol untuk mewarnai. Teman-teman juga dapat menggunakan alat pewarna lainnya, seperti cat, pencil warna, maupun pewarna makanan apapun yang teman-teman punya di rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai dengan layar lentera teman-teman, teman-teman sekarang dapat menempelkan layar lentera teman-teman ke atas rangka. teman-teman dapat menempelkan lem maupun berkat lainnya seperti double tape. Kita akan tembalkan ujungnya terlebih dahulu lalu yang atas pun akan mengikuti. terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Selamat berkreasi dan sampai jumpa pada sesi berikutnya! Selamat berkreasi! Selamat berkreasi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!